Sampai jumpa di video selanjutnya Bahkan sampai ke tingkat dia berkeinginan mengakhiri hidupnya Bunuh diri Akan banyak orang-orang yang putus asa hidup Orang-orang yang gila Dan orang yang tidak peduli lagi Ini agama, ini halal, ini haram Pokoknya apa yang bisa untuk menyelamatkan hidupnya Kau muslimin, perintah Nabi perbanyak amal soleh Perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh Taib, ibar Allah yang kami muliakan Selanjutnya, menjelang kemunculan Al-Mahdi Kita akan menyaksikan merajalelanya Kesewenang-wenangan Kezaliman kepada umat Islam secara khusus di muka bumi Terasa enggak? Udah enggak? Kezaliman merajalela Kesewenang-wenangan Kesewenang-wenangan kepada umat Islam dan Islam di muka bumi Terasa betul Kezaliman Merata di mana-mana Dan itu sudah tidak malu-malu lagi Orang-orang zalim ini mempertontonkan kezaliman mereka Ulama tidak lagi disayangi Umat Islam betul-betul dipecundangi Dan Islam sendiri dibuli Islam sendiri dihinakan dan sebagainya Selanjutnya, menjelang Al-Mahdi ini muncul Sungai Ofrat di Irak mengering Tidak akan terjadi kiamat Sampai mengering terlebih dahulu Sungai Ofrat Sungai Ofrat ini Satu di antara Tiga sungai terbesar Di Timur Tengah Sungai Nil Sungai Tigris Dan Sungai Ofrat Sungai Ofrat ini, kaum muslimin Kepalanya ada di Turki Lehernya ada di Syria Bodinya ada di Irak Dan ekornya atau ujungnya ada di Iran Ini Sungai Ofrat Coba lihat perkembangan Sungai Ofrat Di New York Times Tanggal 12 Februari 2013 Lihat di New York Times Buka Google Kalau mau buka Google, lihat Apakah yang saya sebut ini benar atau tidak Nasa Amerika menyebutkan Bahwa pada Pertanggal ini Teknologi kami telah melihat Air Sungai Ofrat di Irak Telah susut 60% 60% nyusutnya Tahun berapa itu? 2013 Dan 2014 Menurut perkiraan kami Sungai Ofrat akan kering total Ternyata April 2014 Sungai Ofrat kering total Sampai hari ini Sudah tidak berair sedikit pun Tidak akan terjadi kiamat Sehingga Sungai Ofrat Nanti mengering Lalu setelah dia mengering Akan mulai tersingkaplah gunung emas Emas asli pak Jangan ditakwilkan macam-macam Kemunculan atau ditemukannya gunung emas ini Menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi Akan berduyun-duyun Berbondong-bondong Datang ke sana Membawa senjata-senjata mereka Mereka saling berperang Memperebutkan gunung emas ini Mereka akan saling bunuh-membunuh Seluruh lelaki-lelaki satu bumi Setiap 100 orang lelaki Terbunuhlah di situ 99 orang Satu yang tersisa Masya Allah Ibu Masih ingat enggak Dengan George Walker Bush Atau George Bush Masih ingat pak Dengan makhluk yang satu ini Masih ya Di depan gedung putihnya Sebelum beliau diganti oleh Barack Obama dulu Beliau berpidato berapi-api Dan pidato ini masih ada di Youtube Apa pidato beliau? Satelit kita Telah menangkap potensi emas Yang sangat besar di Iran Amerika Serikat Selaku polisi dunia Apapun yang terjadi Akan menjaga Melindungi emas ini Dari dijarah Dan terjatuh Ketangan-tangan Para penjahat Yang tidak bertanggung jawab Yang penjahat itu siapa Yang penjarah itu siapa Maling itu siapa Perampok itu siapa Tapi yang penting Apa yang disampaikannya tadi itu loh Satelit kita telah menangkap Potensi emas yang sangat besar Di Iran Masya Allah Masya Allah Ini yang menjadikan alasan Dan Alasan terkuat Barack Obama Di 2014 Pada bulan keempat Tidak jadi menarik 135 ribu pasukan daratnya Yang menyebar di negara-negara teluk Tidak jadi ditarik ke Amerika Pak Padahal secara finansial Amerika sudah sangat Tidak sanggup lagi membiayai Balai tentaranya ini Tapi tidak jadi ditarik Dalam rangka apa Dalam rangka persiapan Untuk menyelamatkan Bahasa mereka ya Menyelamatkan Bagi saya bahasanya Pelajar itu persiapan Untuk merampok Dan memenangkan Pertarungan Mempeributkan emas di Iran Ini diketahui oleh Cina Diketahui oleh Rusia Diketahui oleh India Dan negara besar timur Tahu ini Maka Bapak Ibu yang kami muliakan Akan ada pertempuran besar Nanti di Iran Wajar tuh Kalau Donald Trump Siapa lagi makhluk yang ini Kok Donald Bebek Udah susah-susah Dikasih nama cantik-cantik oleh orang tuanya Donald Bebek Donald Trump Donald Trump sekarang Menambah lagi pasukan Dan memastikan pasukannya Dipasok lebih banyak Menuju ke Iran Sekarang ini Alhamdul Kenapa Lebih mempercepat Kematiannya Umat Islam seluruh dunia Bersumpah Demi Allah Masa Donald Trump Adalah masa terakhir Amerika Serikat Ada di bumi ini Subhanallah Donald Trump sekarang Betul-betul memperlihatkan Kegilaannya Kayaknya gak jadi Saya diundang ke Amerika ini Ngomong kayak gini Ini ada intelijen dari CIA Ini habis nih Yang namanya Zulkifli Jangan izinkan masuk Amerika Kita mau diundang kabarnya Untuk dua minggu disana Iya Mudah-mudahan gak jadi Sekarang saya gak minat Kabarnya Orang-orang yang mau masuk kesana Diperlakukan secara hina Apalagi dia ustad Apalagi dia ada ciri-ciri Islamnya Apalagi nama saya Zulkifli Muhammad Ali Full Islam Jengkot Gak usah diomongin Memang udah jengkot Taib kau muslimin Ini yang disampaikan oleh George Walker Bush Disambut oleh Barack Obama Dan sekarang Di zaman Donald Trump Makin jadi-jadi Donald Trump mengerahkan Militernya Persenjataannya Menuju ke Bumi Iran Hamba-hamba Allah Yang kami muliakan Kenapa Rusia Kekehabis-habisan Untuk bisa Menggait Suria Dan bahkan Mendirikan Pangkalan-pangkalan Militer disana Persiapan menuju Irak Kan tercuma tetangga itu Persiapan menuju ke Irak Cina juga begitu Masuk Membawa kapal-kapal Tengker mereka Kapal-kapal tempur mereka Mendekat ke arah sana Pendekatan Pendekatan menuju Kepada perang dunia ketiga Dan subhanallah Sebelumnya saya baca hadis Tentang Bahwa Nanti kalian Akan melakukan Perjanjian damai Dengan Rum Dengan Bani Asfal Menurut para ulama Al-Hadis Rum di zaman sekarang Adalah Amerika Dan Eropa Kita melakukan Perjanjian damai Setelah itu Kalian akan berperang Memerangi musuh Bersama di sebelah timur Sebelumnya saya bingung Bagaimana ya caranya Amerika Eropa Melakukan perjanjian damai Dengan kita Kita kan tidak sedang Perang dengan mereka Oh Naiknya Donald Trump Saya lapang dada saya Good 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 Orang gila naik Di tangan orang gila ini Perang terbuka Akan dibuat dengan Islam Dan nanti pada akhirnya Eropa malamai kelumpuhan ekonomi Amerika juga Sakaratul maut Dan mau tidak mau Donald Trump Mungkin akan dijatuh Bukan digulingkan Atau bagaimana Lalu kembali Romawi Eropa Amerika Melakukan perdamaian Dengan umat Islam Ketika perdamaian terwujud Perang Tidak bisa dielakkan Perang Melawan Rusia Cina India Iran Dan seluruh blok timur Akan berperang Dengan blok barat Umat Islam ada di blok barat Ini hadisnya Sahih Bukhari Sahih Muslim Subhanallah Nah ibarat Allah Yang kami muliakan Hanya saja Saya tidak berani Memastikan Masa Donald Trump Inilah Hanya saja Saya melihat Ada kesesuaian Tapi saya tidak Memastikan Bisa jadi di luar dia Atau bagaimana Hanya semua rentetan Yang ada Sudah saling Mendukung Baik Faham Bapak Ibu Bandampun-dampun Jantung Kini Berapa orang yang mati Nanti disini Laki-laki Setiap 100 orang 99 nya tewas disini Sementara seluruh Laki-laki di muka bumi Akan berlomba-lomba Menuju ke sana Di hadis yang lain Nabi tidak berharap Umatnya terlibat Dalam perebutan Gunung emas itu Kau muslimin Yang kami muliakan Gunung Afrat Sungai Afrat Sudah mengering Kondisi sekarang Sudah betul-betul Real Sesuai dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada yang mau bantah Nggak Mungkin saja ada Ustaz Semua yang Ustaz ceritakan itu Itu kan Andalannya Andalan datanya Paling-paling dari Youtube Nah Youtube itu kan Pakai media Direkam dulu Lalu masukkan ke Youtube Bisa di karang-karang Bisa dibuat-buat Bisa direkayasa Dengan komputer Kami rasanya Kalau nggak lihat langsung Kami nggak percaya Tipi-tipi golongan Macam ini kan ada ya Bu ya Ada Kalau ngomong itu Bibirnya pasti kayak gitu Tipi-tipi kayak gini Itu ada Saya sudah Membuka tantangan Sejak 2 tahun yang lalu Sampai hari ini Tantangan ini berlaku Sampai sekarang Apa itu tantangannya? Tantangannya bagus kok Bagi yang tidak percaya Bagi yang tidak percaya Saya persilahkan Berangkat ke sana Siapkan paspornya Yang penting Siapkan paspor saja Tiket pulang pergi Saya yang belikan Hotel di sana Saya yang bayar Uang saku per satu orang Sampai 2.000 dolar USA Amerika Saya yang kasihkan Uang kantongnya Ntar kalau ternyata Sudah keliling-keliling Di sana Semua yang kami Sampaikan ini Tidak terbukti Tidak benar Kembali pulang ke Indonesia Sampaikan kepada saya Buktikan bahwa itu Tidak benar Insya Allah Yang bersangkutan Saya umrohkan Di bulan April Atau Ramadan Dengan fasilitas VVIP Janji Saya sanggup Insya Allah Cuma Kalau semua Yang kami sampaikan Benar Sesuai dengan Kenyataan Tidak banyak Permintaan saya Satu Pulangkan uang Saya semua Yang kedua Gantian Tolong dong Umrahim saya Selesai Ini nantang loh Dan tantangan ini Tetap disaksikan oleh Jutaan orang Sampai sekarang Saya masih menunggu Ada gak yang mau Ternyata Kenyataan yang saya dapatkan adalah Banyaknya Hamba-hamba Allah Yang akhirnya rujuk Yang akhirnya menerima Dan bahkan Taubat nasuha Setelah mendengarkan Urayan tentang bahwa Kita sudah di akhir zaman Kita lanjut Setelah Sungai Ofrat Mengering Berikutnya Yaitu Wafatnya Seorang Penguasa Hijaz Hijaz ini adalah Mekah Medina Kemudian Kematiannya Ada tiga orang Putra Mahkota Yang saling Bertelagah Sesama mereka Yang saling Bercanggah Sesama mereka Untuk Memperbutkan Kekuasaan Siapa yang benar-benar Akan memimpin Di Mekah Dan di Medina Tapi tidak Seorang pun Dari mereka Yang bertiga itu Kata Rasulullah Karena Kepemimpinan Akan jatuh Ketangan Cucu Kandungku Dari Ahlul Baikku Al-Mahdi Lihat nanti Dalam kitab kita Zikir Akhir Zaman Bagaimana Urutan Keluarnya Keluarnya Al-Mahdi Tersebut Ibaratullah Yang kami Muliakan Coba Lihat ini Wafatnya Seorang Raja Arab Nah Masalahnya Dalam hadis Itu kan bunyinya Khalifah Ustaz Wafatnya Raja Arab Ustaz Itu dalam Hadis Khalifah Gimana Ustaz Mengatakan Bahawa itu adalah Raja Arab Dan itu Raja Arab Saudi Dalam hadis Khalifah Ibaratullah Yang kami Muliakan Bagi orang Arab Secara Urfan Mereka Menganggap Secara Urfan Mereka Menganggap Yang menguasai Arab Mekah Mendinahnya Maka Penguasa Itu disebut Dengan Khalifah Walaupun Ini Sekali Lagi Kita Tidak Memastikan Dalam kondisi Ini Hanya Melihat Daripada Ketersediaan Fakta Yang ada Kita Semakin Menganggup Semakin Ingin Mendekatkan Kepada Nas Yang ada Walaupun Adabnya Kita Tidak Boleh Memastikan Setuju Tidak Boleh Memastikan Mari kita Lihat Di situ Sebagian besar Para ulama Hadis Mengatakan Yaitu Perbendaharaan Yang ada Di dalam Kaabah Yang ada Di Mecca Dan yang ada Di Medinah Saling Berbunuhan Tiga Orang Putra Mahkota Ketika Seorang Penguasa Arab Meninggal Dunia Tiga Putra Mahkota Ini Saling Berbutan Makanya Kans Dipastikan Mekah Dan Medinah Karena Ibaralah Kans Yang dimaksud Adalah Di Negeri Hijaz Kita Lanjutkan Mekah Medinah Adanya Di Arab Saudi Atau Kuwait Atau Di Qatar Arab Saudi Siapakah Raja Arab Saudi Yang meninggal Dunia Mari kita Lihat Papan tulis Yang satu Lagi Ibu Tidak Bisa Lihat Situ Kan Atau Tolong Shoot Nah Bisa Lihat Yang Sana Tolong Shoot Ke Papan tulis Kita Raja Abdul Aziz Abdul Aziz Bin Saud Bin Saud Pendiri Kerajaan Arab Saudi Adalah Beliau Sementara Abdul Aziz Bin Saud Adalah Pendiri Arab Saudi Modern Ini Istrinya Banyak Istrinya Banyak Bapak Ibu Yang kami Muliakan Dari Sekian Istri Yang Ada Harem Yang Ada Empat Orang Resmi Sebagai Permesuri Kerajaan Dari Empat Orang Ini Melahirkan Putra Putra Mahkota Dan Putri Putri Kerajaan Putra Putra Mahkota Jumlahnya Ada Dua Belasan Orang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Sumpah Beliau Adalah Selama Para Putra Mahkota Ini Masih Hidup Tidak Boleh Yang Menjadi Pemimpin Dan Menjadi Raja Di Arab Saudi Ini Para Cucu Wajib Mereka Semua Para Putra Mahkota Selagi Masih Hidup Apabila Yang Ini Meninggal Langsung Digantikan Oleh Yang Di Sebelahnya Apabila Yang Ini Juga Meninggal Langsung Digantikan Oleh Yang Sebelahnya Begitulah Seterusnya Nah Mari Kita Lihat Dari Sini Ini Yang Keempat Adalah Raja Faisal Masih Ingat Nama Ini Faisal Berakhir Tragis Dia Ditembak Oleh Kepunakan Kandungnya Dari Jarak 3 Meter Kepunakan Kandungnya Itu Baru Saja Pulang Dari Washington Kenapa Faisal Ditembak Faisal Membahayakan Kepentingan Barat Faisal Berani Mengembargo Amerika Serikat Walaupun Satu Bulan Udah Mencret Mencret Amerika Faisal Masih ada Di Youtube Pidatonya Berapi Api Bersumpah Akan Memerdekakan Masjid Al-Aqsa Apapun Harganya Dan Ini Dianggap Berbahaya Maka Raja Faisal Pun Dilenyapkan Dengan Cara Ditembak Langsung Dari Depan Jarak 3 Meter Saja Faisal Meninggal Langsung Digantikan Pangeran Khalid Menjadi Raja Khalid Khalid Meninggal Digantikan Raja Fahad Ini Cukup Terkenal Ingat Raja Fahad Fahad Meninggal Dunia Digantikan Saudara Kandungnya Abdullah Abdullah Pangeran Abdullah Menjadi Raja Abdullah Ini Cukup Lama Menjadi Raja Abdullah 5 6 7 8 9 10 11 12 Baik Abdullah Pada tahun 2008 Dapat Ponis Oleh Medis Tim Medis Ahli Ya Khusus Untuk Beliau Tahun 2008 Apa Ponisnya Beliau Sudah Dihukum Secara Medis Dihukum Mati Dianggap Mati Secara Medis Maksudnya Bukan Dihukum Mati Beliau Sudah Dianggap Mati Secara Medis Hidupnya Bergantung Dengan Oba-obatan Dan Peralatan Medis Secara Total Raja Abdullah Menyadari Umurnya Sudah Tidak Lama Maka Beliau Pun Memanggil Tiga Orang Putra Mahkota Di Tahun Yang Sama Beliau Pun Membeat Mereka Bertiga Yaitu Sultan Pangeran Sultan Pangeran Nayef Dan Pangeran Salman Dengan Isi Sumpah Adalah Tidak Boleh Mereka Berebutan Harus Ikut Urutan Urutan Pertama Setelah Beliau Meninggal Nanti Yang Menjadi Raja Berikutnya Yang Pertama Pangeran Sultan Bila Sultan Meninggal Langsung Dilanjutkan Oleh Nayef Bila Nayef Meninggal Langsung Dilanjutkan Oleh Salman Nah Bapak Ibu Yang Kami Muliakan Disini Masih Ada Dua Putra Mahkota Lagi Yaitu Pangeran Tolal Tolal Yang Ini Adalah Pangeran Mukrin Taib Komuslimin Lihat Pangeran Sultan Nayef Salman Dibayat Bersamaan Serentak Dengan Urutan Seperti Itu Tadi Bapak Ibu Apa Yang Terjadi Ternyata Umur Beliau Panjang Jadi Vonis Vonis Dokter Tujan Camih Mana Ang Sambing Gulai Mati Memang Wah Ang Malaik Mawik Model Itu Nah Bapak Ibu Abdullah Sampai Tahun 2011 Masih Hidup Yang Meninggal Bulan Oktober Adalah Pangeran Sultan Pangeran Sultan Meninggal Dunia Tahun 2011 Bulan Oktober Tahun 2012 Pangeran Naif Menyusul Meninggal Dunia Di London Karena Penyakit Kanker Cancer Bukan Kanker Kantong Kering Kaya Di London Pada tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Naif Meninggal Dunia Yang hidup Berapa orang Lagi Yang sudah Dibayat Salman Tapi disini Ada Satu Dua Lagi Tiga Orang Afwan Kita Baca Hadis Itu Tadi Yang Tati Lendakan Zikum Salah Min Abna Al-Khalifah Akan Saling Berbunuh Bunuhan Tiga Orang Akan Saling Berperang Akan Saling Jatuh Menjatuhkan Tiga Orang Putra Mahkota Salman Salman Tolal Muklin Perlu Bapak Ibu Ketahui Ketiga Orang Ini Punya Karakter Yang Berbeda Habis Antara Satu Dengan Yang Lain Saya Sebutkan Pangeran Salman Sejak Dari Kecilnya Terkenal Sebagai Anak Yang Baik Soleh Santun Berakhlak Mulia Anak Santri Dekat Dengan Para Ulama Taat Beribadah Hafiz Al-Quran 30 Juz Sampai Sekarang Beliau Hafiz Al-Quran 30 Juz Beda Dengan Yang Sebelahnya Tolal Tolal Ini Masya Allah Untuk Angku Angku Itu Atau Buka Dunia Untuknya Kuaya Raya Tetapi Tidak Ada Satupun Pintu Maksiat Yang Terbuka Melengkand Dia Memasukinya Trend Rekodnya Terkenal Sebagai Orang Yang Sangat Membuat Malu Kerajaan Arab Saudi Berbagai Masam Jenis Dosa Dan Maksiat Sudah Ditempuh Semua Salman Tidak Mau Menjadi Raja Kedepan Orangnya Seperti Talal Setelah Dia Mukrin Mukrin Lain lagi Karakternya Mukrin Ini Bapak Ibu Yang kami Muliakan Dagingnya Darahnya Jantungnya Otaknya Tulangnya Berkiblat Seluruhnya Kepada Yahudi Kepada Amerika Maka Salman Dengan Ini Akhirnya Pada Bulan ketiga Kebijakan yang Paling Menggemparkan Di kerjaan Arab Saudi Pada Bulan ketiga Salman Naik Menjadi Raja Langsung Pangeran Talal Ini Dikeluarkan Dari Anggota Keluarga Kerajaan Bukan Saja Haknya Menjadi Raja Berikut Dicopot Tapi Malah Tidak Diakui Sebagai Anggota Keluarga Kerajaan Dah Kira-kira Sakit hati Kan Pasti Apalagi Di bawahnya Ada Anaknya Alwalid Bintolal Orang Terkaya Nomor Lima Dunia Bapitih Banyak Ini Zaman Kan Zaman Fulus Fifulus Kulusyek Mulus Ya kan Mampus Mampus Ini Zamannya Bisa Dibeli Tentara Bayaran Sebanyak Banyaknya Bisa Dibuat Chaos Negeri Se Chaos Chaosnya Selama Ada Fulus Keturunannya Orang-orang Berduin Beliau Sudah Dihapus Namanya Panggeran Mukril Oke Di bulan keempat Panggeran Salman Membaikan Di bulan keempat Beliau naik Menjadi Presiden Menjadi Raja Dia Membaikan Anak Kandung Daripada Almarhum Nayef Namanya Muhammad Bin Nayef Muhammad Bin Nayef Dibaiat Untuk menjadi Raja Setelah Beliau Di bulan keempat Setelah dia Naik Menjadi Raja Dan Di waktu Yang sama Salman Langsung Membaikan Putera Kandungnya Sendiri Muhammad Bin Salman Muhammad Bin Salman Untuk Menjadi Raja Berikutnya Setelah Muhammad Bin Nayef Bapak Bapak Sekali Lagi Dua Dan Waktu Membayang ini Pangeran Muklin Hadir Hadir Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Selama Masih Anggap Anggota Keluargaan Dia masih Senang Maka Dia pun Hadir Waktu ini Dibayang Ini Tidak Datang Dalam Pembayang Atang Di Bulan Keempat Itu Hamba Allah Yang Kami Muliakan Coba Perhatikan Kembali Kira-kira Jalur Keturunan Kebawah Ini Murka Enggak Berarti Hak Mereka Menjadi Calon Raja-Raja Berikutnya Sudah Dipotong Sekarang Masing-masing Kubu Sedang Mempersiapkan Kekuatan Untuk Perebutan Kekuasaan Kalau Bisa Di Masa Salman Salman Dihabisi Kalau Tidak Tunggu Salman Meninggal Karena Raja Salman Sudah Penyakitan Dan Sakitnya Sangat Beran Kau Muslimin Yang Kami Muliakan Bapak Ibu Perhatikan Bagaimana Kondisi Daripada Tiga Putra Mahkota Ini Dan Bagaimana Kondisi Mereka Sekarang Sudah Ada Upaya Untuk Membuat Keributan Di Dalam Kerajaan Alhamdulillah Untuk Sampai Sari Ini Masih Terkendali Tapi Yakinlah Tak Lama Lagi Kita Akan Mendengarkan Kekisruhan Yang Kita Tidak Sukai Yang Kita Tidak Inginkan Bersama Kita Akan Terganggu Untuk Umrah Kita Akan Terganggu Untuk Haji Karena Di Dalam Anggota Kerajaan Ada Keributan Perebutan Kekuasaan Kita Berharap Ini Tidak Terjadi Tetapi Ini Real Masing Masing Kubu Memperkuat Kubunya Masing Dalam Rangka Perebutan Kekuasaan Sudah Ada Upaya Membunuh Raja Salman Dengan Cara Diracun Tidak Berhasil Dengan Cara Dibunuh Dari Dekat Juga Gagal Ya Toh Raja Salman Sudah Sangat Tuh Sangat Tuh Wah Ibar Allah Yang Kami Muliakan Masya Allah Kita Kembali Kepada Sini Raja Salman Ibu Tahu Tidak Sebab Terjang Setelah Naik Jadi Raja Saya Bukan Promosi Tentang Beliau Maaf Saya Termasuk Yang Benci Dengan Kerajaan Arab Saudi Sebelum Ini Minta Maaf Saya Termasuk Yang Sangat Geram Marah Kepada Kerajaan Arab Saudi Tapi Setelah Salman Naik Terobati Hati Ini Melihat Sikapnya Yang Jelas Kepada Islam Baru Saja Beliau Naik Gaji Semua Pegawai Kerajaan Dari Kelas Apapun Dinaikkan Dua Kali Lipat Ada Tiga Kali Lipat Semua Ulama Yang Ditangkap Dan Dipenjarakan Di Masa Sebelumnya Dia Lepaskan Seluruhnya Kemudian Para Pemuda Diizinkan Untuk Latihan Militer Bagi Yang Mau Berangkat Ke Negeri Syria Membantu Perjuangan Sana Diizinkan Sebelumnya Mana Ada Begitu Yang Paling Seru Kau Muslimin Adalah Ketika Datang Barack Obama Dengan Bininya Mengucapkan Selamat Congratulations For you Ibu Lihat Dunia Menyaksikan Life Itu Azan Masuk Dia Langsung Berangkat Pak Tinggal Dulu Ya Ngadab Allah Sholat Asal Dia Dengan Seluruh Jajaran Kerajaan Pergi Ke Masjid Gak Gak Pernah Tuan Besar Datang Diperlakukan Begitu Di Masa Salman Terjadi Ong Bagi Salman Siapa Barack Obama Ini Atau Siapapun Gak Ada Harga Kalau Allah Sudah Memanggil Dia Pergi Bingunglah Si Si Bingunglah Barack Obama Sambil Melihat Kepada Bininya Kok Kita Ditinggal Apa Kata Bininya Bu Ya Sabar Thomas Life Ini Membuktikan Apa Ada Izzah Kemudian Apapun Kebijakan Yang Dilakukan Di Timur Tengah Tidak Pernah Arab Saudi Sekarang Dan Kawasan Timur Tengah Itu Minta Persatuan PBB Dulu Sekedar Nganya Ngasih Tahu Kami Menyerang Yaman Halas Gak Bantuan Pendapat Ia Tidak Minta Persatuan Senjata Tidak Sekarang Raja Salman Merancang Persatuan Seluruh Negeri Negeri Is Islam Persatuan Militer Menuju Kepada Izzah Islam Sesuatu yang sangat Dibenci oleh dunia Barat Termasuk Timur 34 negara Bergabung Sekarang Aneh Aneh Subhanallah Komuslimin Malaysia Yang kecil Ikut Gabung Turki Gabung Dengan negara Kuat Dari Afrika Gabung Indonesia Belum Saat ini Ibu Sakit pinggang Memagang Masya Allah Bapak Ibu Yang kami muliakan Kita lanjut Ini agenda Kedepan Sangat dahsyat Yuk Sekarang Buka Buka Halaman 710 Ini Tanda Al-Mahdi Akan keluar 710 Akan Terbunuh Satu jiwa Yang suci Terlebih dahulu Sebelum Al-Mahdi Muncul Dibunuhnya Satu jiwa Yang suci Coba lihat Halaman berapa Tadi 712 720 710 Ya Alhamdulillah Ya Dikum Allah Assalamualaikum Mari kita baca Hadisnya Semoga Bapak Ibu Baru pertama Baca ini Hadis Coba Kita baca Terbunuhnya Jiwa Yang suci Dari Mujahid Dia berkata Fulan Salah seorang Dari kalangan Sahabat Menceritakan Kepadaku Annal Mahdiya La Yakhruju Hatta Tuktalan Nafsu Az-Zakiyah Fa Iza Kutilat Nafsu Zakiyah Ghadiba Alayhim Man Fissama Wa Man Fil Ardi Fa Atan Nasa Mahdiyu Fazzaffuhu Kama Tuzzaf Al-Urus Ila Zawjihah Laylat Al-Urusiha Wahua Yamla'ul Ardha Qistan Wa'adla Watukhrijul Ardhu Nabataha Watumtir Sama'u Mataraha Watan'amu Ummati Al-Urusi Al-Urusiha Salah Salah seorang Bantu Baca Terjemah Tolong Dibacakan Dengan Pakai Mik Ya Al-Urusiha Sampai Dibunuh Dulu Jiwa Yang Suci Al-Mahdi Tidak Akan Muncul Sampai Dibunuh Dulu Satu Jiwa Yang Suci Sia Kiri Kiro Yang Jelas Bukan Ustaz Zul Al-Mahdi Tidak Muncul Sampai Satu Jiwa Yang Suci Dibunuh Terlebih Dahulu Kematian Satu Jiwa Yang Suci Ini Tanjut Malaikat Yang Satu Muka Bumi Marah Kepada Pembunuh Yang Membunuh Satu Manusia Yang Mulia Tersebut Terus Intinya Setelah Terbunuhnya Tak Lama Kemudian Al-Mahdi Pun Muncul Penghibur Bagi Luka Yang Sangat Dalam Luka Yang Mengangat Al-Mahdi Pun Muncul Terus Al-Mahdi Memenuhi Bumi Dengan Kelurusan Dan Keadilan Bumi Menunggu Tanamannya Dan Menurut Hujannya Umat Bumi Mekmati Di masa Kemerintahnya Kelimatan Yang Belum Pernah Sebelumnya Sama Sebalik Pertanyaan Siapakah Kira Sosok Yang Mulia Yang Berjiwa Suci Yang Dicintai Orang Beriman Sekarang Capek Bapak Nah Menjadi Coba Fikir Lagi Sosok Yang Lain Sosok Yang Lain Coba Saya Sebutkan Beberapa Opsi Yang Pertama Salman Masuk Catatan Masuk Orang-orang Beriman Satu Bumi Sayang Nggak Sama Dia Yang Kecuali Orang Munafik Yang Kedua Pilihan Kedua Zakir Nain Zakir Nain Ini Sangat Dicintai Nggak Oleh Orang Beriman Masya Allah Barat Pun Bersumpah Membunuh Zakir Nain Yahudi Bersumpah Membunuh Zakir Nain Manusia Yang Ditargetkan Untuk Dibunuh Adalah Zakir Zakir Nain Upayanya Untuk Membuktikan Kebenaran Islam Ini Di atas Agama Apapun Tidak Terbantahkan Tidak Sedikit Ribuan Bahkan Puluhan Ribu Yang Sudah Masuk Islam Malah Dakwahnya Zakir Zakir Nain Sekarang Beliau Betul-betul Dicecar Habis-habisan Medianya Dilumpuhkan Hidupnya Dipersulit Segala Macamnya Zakir Nain Adalah Manusia Yang Bertempat Di hati Orang Beriman Orang Munafik Tentu Benci Dengan Zakir Nain Ya kan Opsi Yang Ketiga Najib Tayyip Erdogan Kenal Dengan Erdogan Mau saya kenalkan Di tangan Erdogan Sekarang Izzah Islam Kembali Mengkilau Di tangan Erdogan Sekarang Bapak Ibu Ketahuilah Dulu Turki yang sekuler Terbelit Utang Termasuk Negara yang Terparah Utangnya Di bumi ini Setelah Erdogan Hanya 10 tahun IMF Yang berutang Pada Turki Sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih